Selamat menikmati Sampai sesuatu yang mungkin kurang pantas kita lakukan Di masyarakat kita misalnya bisa melihat ada banyak konten kreator, influencer Yang memang demi viralnya akun mereka rela melakukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan Dan diakhiri dengan penyesalan lalu minta maaf dan selesai Nah hal ini membuktikan bahwa ya kita bisa lupa diri gitu ya Kita bisa melakukan hal-hal yang buruk Dan ketika ya kita sadar ya kita menyesali perbuatan kita Masmur 26 digolongkan ke dalam Masmur Daud Artinya bisa Daud sendiri yang menuliskan Ataupun ini adalah koleksi Daud Dan di Masmur ini ada sebuah permohonan seseorang Yang sedang mengalami tuduhan yang tidak benar atas dirinya Yang memohon kepada Tuhan untuk keadilan Ia siap jika diperiksa oleh Tuhan Ia mengatakan di ayat yang pertama Berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan Sebab aku telah hidup dalam ketulusan Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu Pemasmur percaya betul kepada Tuhan Tuhan pasti tahu mana yang baik dan mana yang benar Mana yang salah, mana yang tidak Dan dia tidak takut Karena dia tahu hidupnya penuh dengan ketulusan dan kebenaran Dayat berikutnya Pemasmur berkata Ujilah aku ya Tuhan Cobalah aku Selidikilah batinku dan hatiku Kata ujilah, cobalah, selidikilah Adalah tiga kata kerja yang bentuknya aktif Punya makna yang sama Yaitu Pemasmur siap sekali Jika Tuhan memeriksa hidupnya Sebab ia yakin ia tahu Bahwa hidup yang ia jalani ini berkenan di hadapan Tuhan Dan di ayat yang ketiga Pemasmur mengatakan Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu Dan aku hidup dalam kebenaranmu Pemasmur percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan Betul memang Kita masih belum sempurna Menjadi murid-murid Tuhan Banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan Tapi Tuhan juga tetap mengasihi kita begitu rupa Tuhan tetap menyayangi kita Karena itu bersama Pemasmur Mari kita belajar Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama Belajar untuk membuat Tuhan senang Dan tidak membuat Tuhan bersedih Gara-gara kita selalu mengulang-ulang Salahan yang sama Dan kita diminta untuk memeriksa diri kita Memeriksa batin kita Sama seperti Pemasmur yang mengatakan Selidikilah hatiku ini Dan kita belajar berkomitmen Untuk senantiasa berhati-hati Dalam bertindak agar apa? Agar kita tidak menyesali Di perbuatan yang kita lakukan di kemudian hari Mari Bapak Ibu Saudara Bersama Pemasmur Kita belajar sedikit demi sedikit Untuk memeriksa diri kita Untuk berkomitmen Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama Sehingga apa yang kita lakukan Tidak berujung kepada penyesalan Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami bersyukur untuk firman Tuhan Yang selalu menghiburkan kami Menguatkan kami Untuk tetap menjaga Perilaku kami Menjaga pikiran kami Agar tidak timbul penyesalan Di kemudian hari Kami belajar dari Pemasmur Yang siap diselidiki oleh Tuhan Diuji oleh Tuhan Karena Pemasmur yakin Hidupnya benar di hadapan Tuhan Maka kami pun mau belajar Untuk hidup benar di hadapan Tuhan Kami tahu tidak mudah Tetapi kami yakin Tuhan juga menyertai kami Karena kasih setia Tuhan Tak berkesudahan atas kami Terima kasih Tuhan Ini doa dan syukur kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan